kalau misalnya bisa kita bantu, kita pasti bantu masyarakat di tempat aku ya kayak tadi jadi kalau misalnya bermasalah dan sebagainya cerita, kita timbang dulu masalahnya, kasbon itu dalam tanda kutip agak dipersulit di tempat aku tapi balik lagi, kalau misalnya cerita dan jujur itu benar-benar kita hargai oke om, kalau kita mulai ke lagi lebih dalam soal masalah HR lah ya ini mungkin bidang yang orang gak sadari, ini penting padahal sebenarnya penting banget gak penting lagi, penting banget ya, apalagi kalau memang kita pengen skill up terutama seringkali kendalanya dalam sisi human apalagi UMKM, terus banyak sebagai brand lokal pastinya perlu tim yang solid nah, waktu screening awalnya itu gimana sih, untuk dapet tim yang solid, karena yang mau cari kerja kan banyak, yang mau cari kerja banyak, karena tingkat pengangguran tinggi, tapi kok susah cari karyawan oke banyak ya aspeknya tapi yang pasti, kita harus tahu dulu kebutuhannya kok tadi nomor satu, kita tuh pengen nyari bagian apa kadang-kadang owner yang baru pertama kali nyari itu semua dimasukin kok pokoknya harus bisa bales chat harus bisa packing harus bisa ngurusin marketplace harus bisa setting culture jadi kayak kebanyakan dan sebagainya jadi menurut aku kita sendiri harus bisa matahin nih sebenarnya kebutuhannya apa setelah itu jadi udah tahu nih dalam tanda kutip kalau misalnya teman-teman masukin postingan untuk mencari kerja itu kan job spesifik job description-nya yang harus dikasih dulu habis itu baru title-nya kasar ya menurut aku title-nya tuh kebutuhannya apa contoh admin marketplace berarti baru tuh jabarnya dan sebagainya ketika kita nyari nyari orang itu gak bisa 100% kita expect langsung bener-bener bisa versi aku jadi pasti ada beberapa persen yang dia gak gak lengkap lah kebutuhan eh apa namanya kalau misalnya kita punya kita sendiri bisa ngerjain 100 kasar gitu kita ekspektasinya 70 which is menurut aku udah cukup bagus karena itu mengurangi pekerjaan kita paling enggak gitu nah gimana caranya dan sebagainya cara salah satunya adalah aku bilang aku dilempar di tempat yang tepat kasar gitu teman-teman bisa banget cari job desk-nya itu harus di tempat yang tepat maksudnya tempat yang tepat gimana? nah gini beberapa aku pernah pertama kali nyoba gitu mencari admin dan sebagainya lewat teman-teman aku yang aku nanya ke karyawan aku eh coba cari teman biasanya kan ada yang kayak gitu ayo biasa paling cepat tuh biasanya paling cepat kan kasar gitu yang kita minta cari admin yang skill-nya misalnya misalnya contoh aku pengen yang bisa akuntansi misalnya contoh ya atau aku mau nyari yang bisa eh apa sih namanya ngolah data tapi nanyanya ke teman-teman yang operasional yang di gudang yang di ini jangan temannya enggak cocok akhirnya akhirnya kita enggak ketemu tuh nah mungkin teman-teman kalau mau screening bisa banget pakai job portal-job portal yang kalau misalnya udah skill-nya yang agak tengah ke atas misalnya contoh ada yang rekomend rekomendasi sebenarnya banyak ya kalau menurut aku JapsDB bisa JapsDB iya aku pakai aku lupa lagi namanya nanti kalau ingat aku recall ya tapi kadang-kadang kalau misalnya nyari lokal ini tips dan trik nih menurut aku ya bisa banget cari di Instagram Instagram jadi teman-teman boleh buka Instagramnya ini pernah nonton nih pasti penasaran nih ya iya iya penasaran gue lupa yang loncat nih buka di Instagram terus abis itu cari lokasi lokasi teman-teman misalnya Jawa Tengah eh kota kalau perlu ya misalnya Bogor abis itu spasi locker Jakarta locker dan sebagainya ini spesifik akun-akunnya akun-akunnya jadi itu biasanya tempat berkumpul orang daerah situ iya itu salah satu trik aku sih terus ngeposting disana aku posting bayar beraniin diri untuk bayar lo beraniin beli buat bayar iya karena ada orang yang aduh bayar Rp100.000 Rp200.000 nggak berani nih percayalah banyak kok yang apa sih hasilnya tuh bagus kalau misalnya setelah kita posting dia benar-benar mau masuk pasarnya gitu gue bisa kadang cari dari OLX itu juga benar bisa om caranya nggak cuma nyari mobil ya banyak-banyak OLX banyak atau Facebook Facebook nah itu juga aku setuju Facebook grup-grup Facebook kayak yang daerah-daerah kita betul-betul nah salah satu triknya menurut aku gitu jadi cari versi lokal kenapa? karena kan kalau misalnya kita carinya spesifik nih luas nih om masukin di yang tadi job portal segala macem yang datang tuh kandidatnya kadang-kadang seluruh Indonesia overqualified juga overqualified juga masalah gitu ah masalah overqualified aku sering cerita begini tadi kan aku bilang tadi apa aja yang mesti kita bedah tuh mesti dijelasin dulu kebutuhannya aku selalu ceritanya begini jangan bunuh nyamuk pakai nuklir jadi kadang-kadang kita kan cuma kebutuhannya untuk packing dan sebagainya kualifikasi kita udah macem-macem es degal gitu kan buat apa itu dan sebagainya tapi umur 21 pengalaman 5 tahun betul ini minggu kan overqualified jadi jadi intinya pastikan it works dalam dalam kondisi tertentu dan sebagainya ketika interview nyari reflect bagi lu reflect apa ketika interview reflect ya wah 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 aku aku pertama-tama ini salah satu trik juga yang aku kasih waktu interview dan sebagainya itu kalian buatin flow-nya juga caranya juga dan sebagainya jadi misalnya salah satu yang aku lakuin ini mungkin berbeda dengan di tempat lain aku yakin bisa langsung diterapin teman-teman tuh kasih tau dulu misalnya contoh jam kerja lokasi dan lain sebagainya jadi teman-teman waktu orang dateng nih kandidat yang dateng udah tau gak bakal nanya lagi ini hari kerja hari apa aja ya apakah saya kerja 24 jam apakah saya kerja berapa jam itu gak jadi pertanyaan terus reflect berikutnya ketika udah udah masuk udah dijelasin segala macem begitu dia dateng kita fokus nanyain masalah ke apa sih namanya misalnya keluarganya itu kira-kira dia butuh atau enggak dan sebagainya kita bisa lihat dari situ jadi dia sandwich generation atau enggak betul apakah dia benar-benar ada kebutuhan untuk apa dan lain sebagainya itu juga banyak padanya yang dateng saya setengah kuliah setengah kuliah dalam artian saya lagi jalanin skripsi pertanyaan saya berikutnya adalah apakah orang-orang yang skripsi ini nanti setelah beres apa sih namanya dia benar-benar nyari kerja atau cuma buat mengisi waktunya doang dan sebagainya itu sebenarnya banyak-banyak yang ditanyain sama aku tapi yang paling rar flag sebenarnya yang enggak mau ikut aturan atau yang dateng nanya-nanya doang misalnya contoh aku enggak mau gaji segini dan sebagainya kan kadang-kadang kita bisa state dari awal mau digaji berapa dan sebagainya karena balik lagi menurut aku gaji itu kesepakatan ada yang tinggi ada yang besar tergantung offering menurut aku offering dan tergantung daripada kandidat tersebut mau enggak terima dengan konsekuensi dan cara kerja seperti itu jadi menurut aku sebagai perusahaan yang benar sebagai teman-teman seller yang benar dan sebagainya harus bisa transparan juga asal di itu jadi waktu masuk enggak sesuai dengan yang tadi visi misinya dan sebagainya reflect katanya langsung dari awal menurut aku gitu seket enggak terima dari awal iya selektif aja jadi maksud aku gini loh banyak yang bilang kan susah nyari karyawan malah aku bilang lebih susah mencari atau kita enggak hire karyawan itu lebih susah menurut aku lebih susah mencari lebih susah kalau enggak ada kalau menurut aku lebih susah enggak ada iya lebih susah enggak ada walaupun susah-susah saya nyari lebih susah kalau enggak ada enggak ada lebih pusing menurut aku jadi kita benar-benar mindset-nya mesti dirubah dulu jadi bangun tim ini itu penting tapi balik lagi jangan sampai yang tadi kita offer qualified dan sebagainya beban bengkak om taruh gitu balik lagi harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan cocok atau enggak dan sebagainya kasar gitu oke ada enggak sih kasus-kasus ketika lu punya karyawan dan karyawannya bermasalah dan gimana cara penasakan oke kalau ngomongin kasus banyak sih om mulai dari kita pernah case fraud udah ada nah fraud gimana tuh fraud oke ini yang paling banyak mungkin bisa langsung teman-teman cek ini dan sebagainya kasar gitu mungkin ya teman-teman salah satu yang mesti dicek di bagian online ini satu dia kan mungkin bisa teman-teman kasih satu akun yang bisa semua dia satu mungkin dia bisa satu setting voucher seenaknya setting harga seenaknya bisa kerjasama dan sebagainya itu pernah kejadian di patris sarang jadi dia setting voucher yang menurut dia oh enak nih saya bisa jualan lebih bagus dan sebagainya untuk divisi tertentu itu menguntungkan dan sebagainya untuk divisi yang lain itu kan boncos dan sebagainya begitu tim yang lain ngecek itu bakal bermasalah semua atau dia bisa buka keuangan dan sebagainya yang dia bisa ganti misalnya kerekening mana dan sebagainya itu juga bahaya jadi teman-teman benar-benar harus jagain akunnya jangan sampai ini tuh kebuka semua karena kan setahu saya di semua marketplace udah ada subakun dan sebagainya ini penting banget sih untuk beratifin begitu ya kalau masalah pinjol sama slot gimana dengan kasusnya sekarang ini ada jujur aja ada aja yang masuk ke pinjol dan slot dan sebagainya gitu loh jadi teman-teman banyak teman-teman tuh yang apa namanya mungkin dapat oh saya dapat gaji segini masukin dan sebagainya nah salah satu yang treatment yang harus lakukannya agak berbeda itu sebenarnya sedikit edukasi ke mereka bahwa apapun yang didapat itu gak cuman buat sekarang jadi aku tuh cerita juga ke teman-teman juga harus ada sedikit dana-dana dan sebagainya ketika kamu pinjol slot habis segala macem kamu minjem misalnya contoh minjem ke perusahaan atau minjem ke teman fokus kerja kamu hilang nah kalau fokus kerja hilang yang ada bukannya makin bagus kerjanya malah yang ada makin buruk aku selalu cerita gak tau ya ini ini cuman saya atau ya saya yakin juga yang lain pada gak bener juga kasar gitu bahwa menurut aku ada tiga hal yang satu kita habis dalam 24 jam kerja kita 8 jam buat kerja 8 jam buat tidur gak tau ini tidur 8 jam gak kok pada begadang kayaknya atau yang satu lagi yang buat bersenang-senang atau misalnya buat aktualisasi diri dan sebagainya nah ini harus dipakai dengan baik kasar gitu kalau salah satu aja yang gak baik itu misalnya contoh oh kamu bermasalah nih dengan keluarga kamu kamu bermasalah nih dengan relasi kamu dengan orang tua dan sebagainya ini kan ngelambat kekerjaan kok tidur juga jadi gak bener dan sebagainya maka dari itu aku bilang keseimbangan ini mesti di omongin ke teman-teman biar bisa bagus hasilnya tadi kalau misalnya masuk pinjol otomatis kan ke diri sendirinya bermasalah kekerjaan bermasalah terakhir tidur juga gak bener kasarnya gitu akhirnya akhirnya jadi gak bener kerjanya gitu kalau udah kayak gitu biasanya di apa nah kalau misalnya aku bilang kalau masih ringan-ringan teman-temannya secara kita secara tim juga ngasih tau ini gak bagus jangan dilakuin dan sebagainya kalau misalnya udah terlalu berlebih kadang-kadang kita juga gak bisa banteng gimana ya kita juga mesti ngomong gak bisa lanjut karena kulturnya berbeda tapi memang di peraturan pulsaan dari awal sih sebenarnya waktu masuk sebenarnya udah dikasih tau bahwa jangan sampai begini dan sebagainya jangan sampai masuk pinjol kalau dia beli pake peleter nah itu dia susah juga kalau di patris boleh loko gitu maksudnya gini loh jadi kita juga concern buat kasih tau ke mereka bahwa itu juga salah akhirnya aku gak tau sih kalau di tempat aku jujur budayanya udah mulai terbentuk jadi gak cuman aku yang ngomong tapi secara teman-teman yang lain juga ingetin pake lah sesuai kebutuhan dan sebagainya gak gampang untuk minjem gak gampang untuk kasbon bahkan aku ngomong ke teman-teman jangan terlalu gampang dan sebagainya kecuali memang ada masalah nah treatment yang berbeda ketika kamu punya masalah kalau larinya ke judi ke slot dan sebagainya dia berharapkan dapet keuntungan besar untuk menyelesaikan masalah dia biasanya entah orang tuanya sakit entah apanya segala macem dia berharap seperti itu lebih baik lebih baik datang ke kita cerita masalahnya apa kalau misalnya bisa kita bantu kita pasti bantu masalah gitu oleh kasbon di tempat aku ya kayak tadi jadi kalau misalnya bermasalah dan sebagainya cerita kita timbang dulu masalahnya kasbon itu dalam tanda kutip agak dipersulit di tempat aku tapi balik lagi kalau misalnya cerita dan jujur itu benar-benar kita hargai seperti itu salah satu value yang kita bangun itu seperti itu jadi harus jujur disiplin gitu oke siap siap selamat menikmati selamat menikmati terima kasih